Transparansi merupakan pilar utama untuk memberantas korupsi adalah hak publik untuk mendapatkan informasi dari lembaga layanan publik Untuk itu, KPK membuka akses informasi untuk seluruh masyarakat Melalui layanan ini, masyarakat bisa memperoleh informasi tentang penegakan hukum, kelembagaan, tugas dan mewenang KPK, edukasi dan kampanye anti korupsi, serta literasi anti korupsi Ayo, bantu berantas korupsi dengan mengakses informasi publik dari KPK Bagaimana cara memperoleh informasi publik? Datang langsung ke kantor KPK di alamat berikut ini di setiap hari kerja Mengirim surat yang ditujukan ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID KPK pada alamat berikut ini Mengirim email ke informasi at kpk.go.id Menelpon ke 021-2557-8498 Dan mengakses media sosial KPK di Twitter at kpk.ri maupun Facebook Komisi Pemberantasan Korupsi Bagaimana prosedur memperoleh informasi publik? Isi formulir permohonan informasi Formulir dapat diperoleh di kantor KPK atau diunduh melalui website KPK Permohonan informasi melalui surat harus memuat keterangan diri dan rincian informasi yang dibutuhkan Tujukan surat permohonan anda kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID KPK Minta bukti penerimaan surat permohonan anda kepada petugas Mahasiswa yang hendak melakukan penelitian di KPK harus mengajukan surat permohonan serta proposal penelitian dari kampus atau universitas Ditujukan kepada Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK Jika informasi yang diminta tidak berada dalam kewenangan KPK Pemohonan akan disarankan untuk menghubungi lembaga atau instansi di mana informasi tersebut dapat diakses Jika informasi yang diminta termasuk yang dikecualikan petugas akan menyampaikan penolakan atas informasi yang dimaksud kepada pemohon Jika informasi yang diminta tersedia dalam aplikasi informasi dan bukan merupakan informasi yang dikecualikan maka petugas dapat langsung memberikan informasi yang diminta Jika informasi yang dibutuhkan belum tersedia atau tidak dapat diberikan saat itu juga Maka Anda akan diminta untuk datang kembali dalam waktu 10-17 hari kerja sejak diajukannya permohonan Apa saja produk media layanan informasi dan komunikasi publik? Anti-Corruption Clearing House atau ACCH Merupakan sumber informasi dan pengetahuan tentang pemberantasan korupsi di Indonesia baik yang berasal dari KPK maupun pihak-pihak lain Masyarakat bisa mengunduh modul pendidikan anti-korupsi Zona integritas, hasil kajian anti-korupsi, dan data statistik terkait kinerja KPK di acch.kpk.go.id ACCH juga menyediakan akses data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN Perpustakaan KPK menyediakan literasi dan referensi anti-korupsi bagi masyarakat umum Anda dapat mengunjungi perpustakaan pada setiap jam kerja atau mengaksesnya di perpustakaan.kpk.go.id Media sosial yaitu Twitter at KPK underscore RI maupun Facebook Komisi Pemberantasan Korupsi Integrito, majalah dua bulanan yang menyuarakan sikap lembaga serta memenuhi kebutuhan informasi masyarakat terkait pemberantasan korupsi Majalah ini didistribusikan secara gratis ke kementerian, lembaga atau institusi pendidikan, LSM, media masa, tokoh masyarakat, serta perpustakaan daerah seluruh Indonesia Integrito juga tersedia dalam bentuk digital yang dapat diunduh di acch.kpk.go.id slash integrito Kanal KPK Radio dan Kanal KPK TV merupakan TV dan radio live streaming yang dapat diakses di kanal.kpk.go.id slash Siarannya dipancar luaskan melalui mitra Kanal KPK seperti RRI dan radio komunitas seluruh Indonesia Melalui berbagai media layanan informasi dan komunikasi publik, KPK membuka akses informasi yang transparan bagi publik Publik berhak mengetahui dan juga berpartisipasi dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi Pelayanan informasi dan komunikasi publik KPK Melayani dengan semangat transparansi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!